Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini akan menjelaskan tentang tutorial mengenai aplikasi atau situs web Lebih tepatnya yang saya pilih ini adalah situs web yang bernama Classmaker Classmaker ini merupakan perangkat lunak pengujian online yang di hosting Classmaker menyediakan alat pembuat kuis terbaik untuk guru dan bisnis Digunakan secara global untuk tes pelatihan bisnis dan perusahaan Penilaian, prakerja, sertifikasi, dan kepatuhan online Recruitment, kuis kesehatan dan keselamatan sekolah, universitas, pembelajaran jarak jauh, pembuatan prospek, kepatuhan, GDVR, dan CCVA Kursus online e-learning, tes praktik, dan lainnya Kita secara profesional dapat menagih penggunaan untuk mengikuti ujian online Sehingga kita dapat menjual kuis online dan menerima pembayaran secara instan Alat pengujian berbasis web khusus kami memungkinkan Kita membuat ujian dan penilai online yang aman dengan mudah Menggunakan peraturan kuis lanjutan seperti batas waktu, akses tes publik, dan pribadi Pertanyaan acak, umpan balik, instan, pilihan ganda, pencocokan jawaban, singkat, video, audio, esai, dan lainnya jenis pertanyaan Langsung saja kita pada tutorialnya Yaitu pertama kalian buka google chrome yang ada di handphone atau di laptop kalian Dan klik classmaker Nah setelah itu kalian pilih link pertama Bagian classmaker online testing prequise maker create the best Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Nah masuknya itu harus memiliki akun Karena kita tidak mempunyai akun maka kita harus membuat akun dulu Yaitu dengan cara mengklik daftar gratis yang ada di halaman tersebut Nah setelah kalian klik daftar gratis maka akan muncul halaman seperti ini Dan disitu ada dua pilihan yaitu peserta tes atau administrator Maka kalau kalian ingin membuat tes atau soal maka kita akan memilih administrator Yang bagian untuk pendidikan gunakan daftar disini untuk membuat tes Maka kita klik bagian itu Nah maka akan muncul halaman seperti ini Untuk kita membuat akun agar kita bisa masuk atau login Nah ketika kalian sudah mengisi kolom-kolom untuk membuat akun Kalian bisa klik daftar di bagian akhir halaman Setelah mendaptar akun maka kalian akan ditampilkan halaman seperti ini Disitu juga sudah dijelaskan apa-apa saja yang ada di halaman tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah itu Klik bagian tes Nah maka akan muncul halaman seperti ini Kemudian Kalian klik bagian tes baru Nah maka akan muncul halaman seperti ini Nah setelah itu Setelah itu kalian klik bagian nama tes untuk menamai tes kalian Nah setelah itu Nah setelah itu kalian enter Nah maka akan muncul seperti ini Setelah itu Setelah itu Kali ini kita akan membuat soal berbentuk pilihan ganda Nah maka ketika kalian sudah mengklik di bagian pilihan ganda Maka kalian akan melihat halaman seperti ini Setelah itu kalian bisa memasukkan soal yang kalian bikin Pada pilihan tersebut Setelah itu kalian bisa membuat soal yang baik Setelah itu kalian bisa membuat soal tersebut Nah setelah itu kita akan melihat halaman seperti ini Setelah itu kalian bisa membuat soal yang baik setelah tes sudah siap sudah selesai maka kalian klik duplikat, bagian duplikat nah, maka akan muncul seperti ini tetapkan tes ini lagi atau gandakan tes ini, maka kita pilih menetapkan nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini nah, maka soal bisa bagikan melalui linknya mungkin itu saja tutorialnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh